Berdasarkan sejarah awal Pekan Song, suku kaum yang pertama menjelajah tanah ini adalah suku kaum Kayan. Kumpulan tersebut sebenarnya telah berhijrah dari satu tempat ke satu tempat yang lain karena mengamalkan pertanian nomad sehinggalah kaum tersebut telah mengamalkan cara pertanian kekal. Kaum tersebut lebih mementingkan aktiviti-aktiviti pertanian dan kebudayaan dari peperangan. Dalam masa sama, kaum Iban pada masa itu mula berhijrah dari sempadan Indonesia menerusi Sungai Kapuas dan beberapa batang sungai yang lain. Mengikut sejarah awal negeri Sarawak, kaum tersebut telah menyusuri beberapa batang sungai penting seperti Sungai Katibas, Bangkit, Renjang dan Sekrang dan seterusnya menetap di bumi Sarawak. Tujuan penghijrahan tersebut adalah untuk mencari tempat bercucuk tanam yang baru serta memburu binatang bagi menyara kehidupan seharian mereka. Menurut sejarah awal, kaum tersebut telah dipimpin oleh beberapa pahlawan yang gagah bagi melindungi puak tersebut daripada ancaman musuh. Setelah berkayu begitu lama menyusuri Sungai Bangkit dan Katibas, kaum tersebut mula menetap di tepi Sungai Katibas sehingga terdapat beberapa kumpulan yang lain berhijrah ke kuala Sungai Katibas. Oleh karena terdapat beberapa persengketaan berlaku antara kedua-dua suku kaum tersebut, maka berlakulah peperangan antara mereka. Persengketaan tersebut telah memakan masa yang begitu lama. Oleh itu, siapa kuat maka dialah kudrat dan akhirnya terpaksalah kaum Kayan mengalah dan seterusnya berundur mengikut hulu Sungai Renjang sehingga ke daerah Belaga. Sebenarnya nama daerah Song dikenali sebagai Long yang bermaksud anak sungai oleh kaum Kayan. Setelah ditewaskan oleh suku kaum Iban, maka barulah ditukar kepada Song sempena nama salah seorang pahlawan Iban yang mengetuai peperangan tersebut. Song merupakan salah seorang pahlawan yang telah menewaskan suku kaum Kayan. Kumpulan di bawah pimpinan Song ini merupakan kaum yang pertama menjelajah bumi Song dan kemudiannya menetap di sini, mengikut sejarah kaum Iban, asal-usul kaum tersebut adalah dari Indonesia. Mengikut sumber sejarah yang lain, pada satu masa dahulu, terdapat seorang balu yang bernama Puan Song berasal dari kampung Nangka Sibu telah menetap di muara sungai Song dan menjalankan aktiviti pertanian. Beliau merupakan kaum Tanjung iaitu salah satu rumpun Puak Melanau. Setelah sekian lama menetap di sini, maka ramailah rakan serta saudara Mara yang ingin menziarah beliau, setelah ditanya kemana hendak dituju, maka dijawabnya, hendak pergi ke rumah Song. Nama tersebut telah menjadi kekal sehingga ke hari ini, sejak 1800, kaum Cina dan Melayu telah mula bertapak di daerah Song dengan mendirikan beberapa buah kedai pondok dan menjalankan aktiviti perniagaan. Di samping itu, terdapat juga beberapa buah pondok perniagaan yang didirikan terapung di atas sungai, antara bahan-bahan yang diniagakan adalah keperluan harian sahaja. Pada mulanya, sistem perniagaan barter digunakan sebagai barang penghantaran dalam kalangan peniaga dan pembeli, setelah penjajahan Raja Brok, barulah Matawang diperkenalkan. Terima kasih telah menonton!